Muhammad Rashid Rega, ia lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah, 27 Jumadil Ula, 1282 Hijiyah, atau 23 September tahun 1865 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Rega bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Kalmuni Al-Husayni. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Ia memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya, Kalamun, Suriah. Ia masuk ke Madrasah Ar-Rasidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa, seperti nahu dan saraf, atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama, seperti akidah dan ibadah. Ketika berumur 18 tahun, ia kembali melanjutkan studinya, dan sekolah yang dipilihnya adalah Madrasah Al-Wadhaniyah Al-Islamiyah, yang didirikan Sheikh Husayn Al-Jissel, yang dikenal sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaruan dalam diri Rashid Redia. Di antara pikiran-pikiran gurunya, yang sangat mempengaruhi ide pembaruan Rashid Redia adalah satu-satunya jalan yang harus ditempu umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarikat, Rashid Redia juga seorang pengikut tarikat Natsya Bandiyah. Ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarikat yang berlebihan dalam cara beribadat dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasih. Rashid Redia meninggal di Mesir 22 Agustus tahun 1935 Masehi atau 1354 Hijiyah, kemudian dimakamkan di Cairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya, yaitu Muhammad Abdul. Sekian dari kami, terima kasih.